Ibu kandung BBJ yakini MD kini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyiksaan yang dilakukan MD yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Polisi akan melayangkan surat permohonan ke pengadilan negeri dan pasar untuk menetapkan keputusan mengenai pengasuh BBJ. MD ibu kandung BBJ kini harus menahan malu dan menutupi wajahnya saat dikelandang polisi. MD dinyatakan sebagai tersangka setelah polisi menemukan sejumlah barang bukti yang digunakan tersangka menganiaya di rumah kontrakannya di kawasan Seminyak Kutel. Setelah menahan tersangka, polisi akan melayangkan surat permohonan ke pengadilan negeri dan pasar untuk menetapkan keputusan mengenai pengasuhan BBJ setelah ibu kandungnya ditahan dan diproses secara hukum. Buat tersebut kita keluarkan untuk memberikan pelindungan sementara selama 7 hari sambil kita akan meminta penetapan dari pengadilan untuk memberikan keputusan perlindungan terhadap bayi tersebut. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak TP2P2A Provinsi Bali mengatakan BBJ merupakan korban karena ditelangtarkan ayah biologis BBJ, Otmar Daniel Edelsberger, warga Austria yang telah kembali ke negaranya. Dalam catatan TP2P2A Provinsi Bali, MD berulang kali keluar masuk rumah sakit karena kerap menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan Otmar, ayah kandung BBJ selama menetap di Bali. BBJ ini dan mamanya adalah klien kami dari 2016. Dia adalah, mereka adalah orang yang ditelantarkan oleh ayahnya. Kenapa saya sebut ayahnya? Nah, dia tetap, mbak ibu memang tidak bersuami karena tidak dirikahi oleh ayahnya BBJ ini. Tapi BBJ punya ayah. Nah, berkali-kali si ibu mengalami tindak kekerasan. Sebelumnya beredar di dunia maya seorang ibu yang tega menganiaya seorang bayi yang tak lain anak kandungnya sendiri. Netizen pun contoh mengecam aksi yang dilakukan sang ibu yang diketahui berada di Bali ini. Arisu Yanto, MNC Media, Denpasar, Bali. Terima kasih.